Frankie Zega dan Betran Peto, dua orang penyanyi cili yang pernah masuk kategori penyanyi cili paling viral, merayakan ulang tahunnya di tahun 2020 ini dalam waktu hampir bersamaan, hanya selang sekitaran dua minggu saja. Frankie Zega merayakan ulang tahunnya yang ke-13, tepatnya tanggal 22 Februari 2020, sementara Betran Peto yang lahir pada tanggal 14 Maret 2005 yang lalu, merayakan ulang tahunnya yang ke-15. Uniknya guys, perayaan ulang tahun kedua anak viral yang berancar remaja ini, sama-sama merupakan perayaan ulang tahun yang pertama kali dirayakan di tengah-tengah keluarga baru mereka masing-masing. Frankie Zega merayakan ulang tahunnya bersama keluarga manajer yang sekaligus ayah asuhnya, Yunus Ghea. Demikian juga Betran Peto merayakan ulang tahunnya di tengah-tengah keluarga ayah angkatnya, Ruben Onsu, artis dan presenter terkenal itu. Seperti diketahui bersama, kedua anak viral ini sama-sama berasal dari keluarnya berubah drastis dari keadaan kehidupan sebelumnya. Dan di tahun 2020 ini, keduanya boleh merasakan suasana perayaan ulang tahun yang mungkin di kehidupan sebelumnya tidak pernah dirayakan. Dan berikut cuplikat perayaan ulang tahun Frankie Zega yang ke-13. Walaupun acara perayaannya sangat sederhana guys, acara perayaan ulang tahun Frankie Zega diliputi oleh suasana ceria penuh tawa dari orang-orang yang mengasihi dan mensukupnya selama ini. Acara tim lilin dan potong kue yang seru dan kokil menambah suasana meriah dan penuh keakrapan dengan keluarga orang tua asuh dan juga tim yang satu manajemen yang turut menghadiri acara tersebut. Mereka bernyanyi bersama, tertawa lepas, tulus, dan tidak dibuat-buat. Tidak ada kado istimewa. Acara perayaan pun sangat sederhana, tetapi menjadi sangat istimewa karena disana terpancar cinta kasih keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi dan mensupport kehidupan dan karyu bernyanyinya Frankie Zega. Kado istimewanya hanya doa berkat yang dengan tulus ikhlas dinaikan buat Frankie oleh orang-orang yang turut menghadiri acara perayaan yang sangat sederhana. Acara ditutup dengan jamun makan istimewa karena masakannya disiapkan langsung oleh manajernya. Bagaimana dengan perayaan ulang tahun Veteran Peto sendiri, guys? Sungguh beruntungnya jadi anak Sultan, guys. Perayaan ulang tahun Veteran Peto yang pertama dirayakan di tengah-tengah keluarga Ruben Onsu ini penuh dengan kejutan-kejutan hadiah dan perayaan onsu terduper mewah. Seperti dilansir di MOP Channel, perayaan ulang tahun Veteran malah diadakan dua kali. Veteran yang menyangka bahwa dia hari ini ada off-air nyanyi pun terpana saat semua kerabat dan keluarga menyanyikan lagu ulang tahun dan menyebut nama dia. Dua kali pesta perayaan dengan tema Dragon Ball yang super-duper mewah. Dua kali acara tiup lili. Dan dua kali acara potong kue. Sungguh beruntungnya hidup Veteran Peto Putra Onsu, ya, guys. Bukan hanya dua kali perayaan yang dikitar price. Hadiah-hadiah spesial yang diterima Veteran di hari ulang tahunnya pun sungguh membuat anak ini mengalami surprise yang beruntung. Ada dua hadiah besar dan istimewa selain hadiah-hadiah lainnya. Veteran dihadiahkan mobil oleh Bundanya Sarwenda. Ayahnya Ruben menghadiahkan seekor puda yang diimpor dari Jawa. Ini pesta perayaan dan hadiah yang didapat sampai miliaran, loh, guys. Ya, namanya juga anak Sultan. Apa yang gak bisa, guys? Terus, dihadiahin mobil sama Bunda. Terus, dihadiahin mobil sama Bunda. Terus, dihadiahin kue. Sudah di Jerman. Sudah di Jerman. Saya sudah siapin dari bulan November. Cuma ada proses karantina. Tiga bulan. Jadi, baru keluar kemarin di Januari. Akhir. Jadi, setelah Januari akhir, itu baru dirawat. Bagus semuanya. Langsung nurut, gitu. Makan. Koko langsung ngasih makan. Pakai tangannya ke mulutnya dia. Gak digigit. Kudanya gak gini. Nurut semuanya. Itu yang saya bilang. Koko peluk, dia malah gini. Karena ketika saya beli, saya ketemu sama kudanya. Saya bilang, bukan saya ya, yang punya saya orang tuanya. Selamat ulang tahun buat keduanya. Panjang umur, sehat selalu, dan semakin sukses dalam menjalani hidup dan karir ke depan. Di tahun pertama bersama dengan keluarga baru, sejak viral tahun kemarin, keduanya akhirnya bisa juga merasakan momen rayaan ulang tahun, walaupun dengan suasana dan situasi yang berbeda. Tetapi keduanya pastinya sama-sama merasakan suka cinta dan kebahagiaan. Patut kita beri apresiasi kepada keluarga baru mereka ini guys, yang juga telah dengan tulus ikhlas menunjukkan kasih sayangnya kepada kedua anak viral yang tadinya terasal dari keluarga tahun ini. Walaupun mungkin acara dan hadiah-hadiah ini parangkali sebagian buat kebutuhan konten seperti tanggapan beberapa netizen. Tetapi kita percaya bahwa segala kebajikan dan kebaikan yang ditabur akan menuai juga kebaikan dan kebajikan yang melingkuh. Oh ya, buat yang baru ngikutin channel ini mungkin merasa kok kedua anak ini selalu dibanding-bandingkan. Untuk informasi buat yang baru singgah di channel ini, perjalanan karir kedua anak viral ini memang sudah sejak awal kemunculan keduanya selalu diperbandingkan guys. Karena kemunculan mereka memang bersamaan dan ada banyak kesamaan di antara keduanya. Bisa di-chat di link di atas ya guys. Kembali kami ulas sekilas bahwa kedua anak ini viralnya hampir bersamaan tak kalah video keduanya yang masing-masing di-upload di medsos meng-cover lagunya Ebit K.A.D. Titip Rindu Buat Ayah. Video keduanya begitu viral. Sehingga keduanya diundang untuk mengisi acara talk show di stasiun televisi di Jakarta. Kita balik lagi masih sama Frankie. Langsung ini dia yang kemarin sempat kita bikin sayembara ya. Veteran Beto. Dan inilah titik awal perubah nasib keduanya terutama nasib veteran Beto yang terus bersinar sejak diangkat anak oleh Ruben Onsu sehingga namanya kemudian menjadi veteran Beto Putra Onsu dan kemudian mendapatkan nama baru lagi Thanos dan Sinyok. Dalam beberapa kesempatan penampilan mereka di TV para host kadang menghubungkannya antara satu channel lainnya. Demikian juga di beberapa channel Youtube bahkan di Twitter, IG, fanpage Facebook dan medsos lainnya keduanya selalu dihubung-hubungkan. dan puncaknya di malam penganukrahan Dangdok Indonesia 2019 keduanya masuk dalam kategori penyanyi cilid paling viral. Pada akhirnya rezeki garis tangan percalanan setiap insang selamat ulang tahun buat keduanya yang diberikan kemampuan berkarya Majulah anak Indonesia lemburu di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.